Bapak? 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 Oh, roto Follow-nya, nasi dulu Nasi? Nasi, terus kemudian Hari yang luar biasa di Bali Cook's Kitchen Sekarang saya bersama Tiga patus keren dari Prime Plaza Ini acara yang luar biasa Karena kita akan merayakan Indonesian Chef Day Saya kedatangan tiga pria kekar yang luar biasa Dan saya kenalin satu-satu Yang pertama Chef Komang Adi Yang kedua Chef Jaglo Yang ketiga Chef Yoyo Oke, Chef Komang Adi Kira-kira apa nih hari ini yang mau dimasak? Di Bali Cook's Jadi mereka akan take over kitchen Bali Cook's Baik, hari ini saya akan mencoba mengangkat makanan tradisional Wow, keren Lewat Bali Cook ya Jadi hari ini saya akan bikin satu anyang Apa itu anyang? Saksikan nanti Anyang itu apa sih? Anyang, oke Saya tidak tahu hanya lawar saja Tapi ada anyang yang biasanya dipakai untuk part of ceremony Kemudian saya akan bikin penyon 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 juga itu khas tabanan Jadi penyon itu bahannya dari apa Itu mix Jadi mix antara daging sama vegetable Kemudian saya akan membuat sate Sate lilit Nanti saya akan serahkan ke Chef Yoyo Yang akan bikin Kemudian satu yang famous di tabanan Itu ada babi barak ya Itu goreng, fritters Nah itu yang akan membuat Chef Jaglo Siap, Chef? Siap Oke, nah itu kemudian kita akan kolaborasi Banyak mungkin teknik-teknik dari bumbu Bumbu rata-rata sih hampir sama Kita akan pakai sambal seru Bumbu genep Udah kita buat lebih awal Kenapa? Biar cepat Karena saya yakin di konten-konten Bali Cook itu sudah ada semua Luar biasa Meskipun beliau bukan orang Bali asli Tapi jiwanya Bali luar biasa Dan sampai mendalami banget Bali News Food Thank you Chef Jadi saya selalu support Jadi saksikan nanti bagaimana kita bekerja secara berkolaborasi Kan bikin masak nasi secara tradisional Jadi siap yoyok Dia akan cuci berasnya Oke, beras dicuci Biar besi Kemudian ya kita masaknya dengan Ini namanya jalikan ya Jalikan jadi masak dengan wood fire Jadi dimasak di dalam bambu seperti ini Nah ini udah Airnya udah panas Jadi dia akan di-steam Di-steam kira-kira sekitar 20 menit ya 20 menit nanti Habis itu namanya ngaru Silah ngaru itu adalah merendam beras Yang sudah di-steam itu dengan air rebusannya Kemudian dibiarkan beberapa saat Ditunggu airnya bubbling Kemudian di-steam lagi That's it, itu bikin nasi Apa tujuannya Chef? Dilubangin? Tujuannya apa nih Chef? Artinya hawa panas yang dari dalam itu Dia bisa mengumpul lewat lubang ini Jadi panasnya itu merata Sampai ke atas-atas ini Kalau misalnya kita tidak lubang ini Berarti yang dari bawahnya yang lebih dulu matang Jadi nggak rata ya? Nggak rata ya Oke Wah ini teknis luar biasa ya Oke Setiap gitu Wah ini apa Chef? Ini daging-daging babi kita pakai pokloin ya Arti lulur luarnya Karena ini lulur luarnya sangat Dagingnya sangat empuk sekali Kalau kita misalnya pakai anyang Pakai tetaknya Istilah Bali tetaknya kalau di Yanyar istilahnya enteban Mungkin di dirah lain mungkin ada Beda nama lagi ya Cuma sama ya Sama Kita hilangin dulu bagian lemaknya Lemaknya ya Lemak dan uratnya yang agak keras Tapi kepakai nanti itu Chef? Ini bisa dipakai tapi Biasanya untuk bahan cerang-cerang Yang ditetapkan juga Oke Kalau digunakan Teksturnya ya Teksturnya ya Teksturnya ya Jadi kita ambil pisahin dagingnya ini Chef? Ya sama-sama Lemaknya ini Lemaknya Lemak dipisahkan Dagingnya kita Duk tangan ya Itu dipilih Kita ambil Iya Siap Wow Pak kasih dia Ini Daging yang tadi dibersihkan Iya Telur Buat Ya saya sudah mulai Iya Mencincang Mencincang ya Pak Mencincang Kalau istilah di Banyar-banyar itu Ngentem Ngentem itu sama dengan mencincang Iya Baik Sekarang kita akan prepare untuk Anyang Kemudian kita juga akan prepare untuk Bebara Bebara Bekanji Jadi ini dicincang halus Kemudian yang ini akan direbus Ya Sef Jaglob akan merebus ini Silahkan Sef Dagingnya daging apa Sef? Boleh? Itu kita pakai Samcam boleh Kalau mau pakai fat boleh Jadi neck juga boleh Ini kebetulan ada Samcam yang luar biasa Kita pakai Samcam Terut dari bagian babi ya Oke Kita isi daun jeruk biar Menghilangkan sedikit aroma amis ya Oke Ini akan direbus sampai dia benar-benar matang Jadi kelihatan dia fatnya itu puff Naik Kemudian kulitnya Kulitnya akan dilepas Jadi kulitnya akan dipakai rames namanya Nah itu akan diiris-iris tipis Demikian rupa Nanti kita akan lihat bagaimana membuatnya Nah itu akan menjadi bagian untuk anyang Ya Jadi ini biarkan Jadi kita prepare yang lain Jadi ini sudah proses cooking Ini proses cooking Kemudian untuk anyang juga Nah Terus Sef Jaglob lagi memotong untuk peneman penyon Ini akan dipotong dais Itu dais Dipotong kecil-kecil Jadi fatnya itu nanti Dia akan menjadi bagian dari penyon Nah penyon itu biasanya Kalau dulu di desa ya Jadi sore-sore Jadi petani Habis dia pulang dari ladang Kemudian Tirhat sejana Sorenya Biasanya kalau dulu Adat Adat di Tabanan dulu Sore-sore Para ketua kita itu Bawa ayam Bawa ayam keluar Duduk di depan rumah Kemudian ada yang jualan penyon Nah penyon ini Dia Silahnya kalau sekarang Kerennya dia high tea Jadi benar-benar dia kudapan Cemi Enggak high Enggak juga low Nah disini Mereka biasanya nanti Mereka makan dengan kuah Kemudian ada crackers Oke Jadi Chef Komang ini sedang mempersiapkan Dasar tetap menggunakan bubu bali Tetapi memang disini kita banyak belajar Untuk dari nama Dari Filosofi cerita Dari Masing-masing makanan Tadi Chef Komang ngejelasin juga Itu penyon seperti apa Kemudian Ini ada sebenarnya sudah nasi tadi Kemudian ada Perut babi tadi yang udah direbus Itu akan jadi Apa Chef tadi Chef yang direbus pakai daunjuk gitu Itu Kita akan bikin Bebarak Bebaraknya Kemudian Kulitnya pakai ramus Oke kemudian ini Chef Yoyo sedang memproses mencincang Untuk lebih halus Dan kemudian ini juga penyonnya Kira-kira ini semacam nasi campur nantinya Atau seperti apa Chef? Nah Dia akan menjadi nasi campur Boleh Biasanya untuk hidangan keluarga lagi Hidangan keluarga ya Jadi rumahan ya Masakan rumahan di Bali ya 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 Kalaupun Hari Raya besar Galungan Itu penampahan Mereka akan membuat seperti ini Ya jadi Jadi datang keluarga Ayo makan-makan Nah itu mereka bikin sekalian Jadi nggak repot Ya 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 Dan memang unik ya Dagingnya satu macam Tetapi Akan banyak tekstur rasa Dan tekstur Crispy-nya tadi Garingnya ada Gurihnya ada Terus kemudian Rempah balinya Atau bumbu balinya itu Kuat ya Jadi kita lihat kayak gimana jadinya Ya di awal tadi Chef Komang sempat bilang Indonesian Chef Day Apa itu Indonesian Chef Day Chef? Mungkin teman-teman Bali Cooks Pengen tahu Di tahun 2007 Kita di Indonesia Jadi rekan-rekan chef itu Membentuk satu asosiasi Namanya Indonesian Chef Asosiasi Oh Indonesian Chef Asosiasi Oke Itu tanggalnya di tanggal 25 Januari Oh bertepatan ya Bertepatan Jadi Itu Itu Kita dalam munas Kemudian terjadilah Kesepakatan bahwa Ayo kita bikin Chef Day Kalau bukan dari kita Siapa lagi? Ya ya Sekarang udah ke Ke 17 17 Itu disebut dengan Nih Indonesia Nasional Chef Day Chef Day Jadi ya Nah kebetulan Ini kita berkolaborasi Dengan Bali Cooks Wadsetron Ya Karena beliau juga partner saya dulu Di kuliner tradisional Indonesia Nah ini Semoga ini akan menjadi Semoga menjadi inspirasi ya Chef ya Buat generasi Buat para cooks muda Tetap cintai masakan Bali Masakan Nusantara Atau dimanapun teman-teman semua berada Dan Sangat-sangat menarik ya Jadi mereka semuanya Tiga professional chef Yang memang sudah berkecimpung lama Jangan dibuka Sangat punya hati juga Untuk kuliner Bali Pada khususnya ya Dan mudah-mudahan Apa yang kita lakuin disini Terinspirasi buat teman-teman semua disana Tersemangat Baik Untuk bikin anyang Jadi Ketean ini Sudah dicincang halus Nanti saya akan seduh Dengan air panas Saya buat air panasnya Kemudian airnya Diisi dengan daun jamu Jambu kelutuk Jadi sekitar Bulu lemar lah Yang Enggak terlalu tua Yang masih Mudah Tapi enggak mudah banget Berarti ini Daun jambu kelutuk ya siapa? Jambu kelutuk Terus kemudian Akan disiram Daging cincang ini Dengan menggunakan Air yang mendidih Ini saya masukkan dulu kesini Wow Kemudian Nanti Dagingnya Saya akan masukkan kesana Biarkan dia rendam Kemudian nanti Dagingnya Disqueeze Disqueeze Kalau sudah disqueeze Nanti itulah yang Cikal bakal Untuk jadi anyang Isi dengan sambal lembe Udah Nah airnya itu Akan menjadi Kita buat soup Kalau di Bali sih namanya Komo Berarti bisa dibilang itu Kaldu dari Daging ini? Jadi tidak ada yang kebuang Semuanya kepake Ya Wow teknik menarik Oh kita ini lagi Mencari Sira Bali nya Kita sebut kelopak pisang ya Ini akan kita pakai untuk Memanggang sate Nanti kita akan bikin sate dilit Jadi tekstisnya Kelopak pisang ini kan Tidak mudah terbakar Banyak mengandung air dia Kita tusukkan Tusukkan satenya disini Lalu kita panggang Nah ini udah Resep turun-temurun Dari Tradisional Bali ya Oke Oke cukup Baik tadi sudah lihat Sef yoyo Ngambil pelepah pisang Untuk masak sate Apa nih Sef? Pepaya 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 muda Pepaya muda Pepaya muda itu untuk apa Sef? Nanti akan dibuat Apa namanya? Untuk kuah 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 pulung-pulung Pulung-pulung Nanti kita akan bikin pulung-pulung Dari daging babi juga Itu biar dia Ada matching Ada vegetable nya Biasanya di Bali Dipakai Pepaya muda Pulung-pulung itu Digulung-gulung Kayak Gundu Seperti ini Besarnya Jadi itu akan Dipakai untuk Sup Supnya itu berasal dari Air rebusan Dari Daging cincang tadi Baik Semari menunggu Sep Jaglock Prepare Yang Pepaya Pepaya muda Tadi kan kita ada Masak nasi Sekarang ada proses Namanya proses Proses ngaru ya Proses ngaru itu Nanti dijelaskan oleh Rekan saya Sep Yoyo Sep Terima kasih Jadi proses ngaru ini adalah Proses memasak nasi Dengan cara Air yang di dalam ini Kita pakai untuk Merenam Aruan istilahnya Aruan itu beras yang Belum jadi nasi Tapi dia sudah Setengah Setengah jadi Ini tidak boleh ragu-ragu kita mengangkat ya Karena hawa panasnya dari Dari bawah itu Sangat panas sekali Sudah kembali Sudah kembali Nah kita ambil Airnya ini juga Untuk Oh ini Airnya sudah Wah ini di aru ya Ya di aru Ukuran airnya tidak boleh terlalu banyak juga Secukupnya dia Rata dengan Jumlah berasnya Jadi tidak dia ngambang nanti Jadi harus rata ya Airnya juga menggunakan air yang tadi Yang tadi dipakai untuk Mengukus tadi ya Iya Nah Semua harus kena Chef ya Iya semua harus kena Nah kita diamkan nanti sesaat Yang ini Kita tambahkan air lagi Karena kita akan kembali ke Masak pakai ini lagi Yang tadi arus ini Ini Masukkan kembali lagi Prosesnya kedua Jadi ini Proses merendam Berapa menit Sembari kita masukkan air Biar dia bubble Biasanya Tanda dia bisa balik lagi Setelah dia bubble Oh iya Jadi Ini tutup lagi Biasanya prosesnya ini untuk berapa lama Chef? Sampai aru nasi Kemudian total sampai jadi nasi Biasanya dia sampai 30 sampai 45 menit Tapi nasinya itu bisa tahan sampai besoknya Iya Ini jauh lebih tahan daripada Kita memakai Jaman sekarang gitu Dan taste-nya Taste-nya beda lagi Jadi taste-nya itu Beda Kenapa? Karena akan ada aroma semuk Ada aroma semuk Ada semuk Kemudian ini ada bambu Jadi ini akan infuse Bener-bener infuse Dan rasa nasinya itu Memang bener-bener kulen Memang beda Kita spesial di Bali Cook Membuat Nasi Aru Nasi Kukus Kukusan Tara Bali pakai jalikan Pada saat dia diisi air Tadi kan ada airnya Sekarangnya udah asok Udah-udah masuk Dia masuk ke dalam beras Nah ini Jadi kalau diginikan Dia ada di bawah Airnya ada di bawah Berarti airnya ini masuk ke butiran beras Beras Iya Jadi nanti nasinya dia akan lepas Jadi benar-benar kulen Beda dengan Kalau nasi dimasak dengan rice cooker beda Gampang banget cuci-cuci Taruh isi air segini udah Jadi Di sini ada proses Nah proses inilah yang Kita Juru patus Ingin sampaikan ke anak-anak muda Biar tahu bagaimana Dulu Atau tua kita menanak nasi Ini namanya menanak nasi Jadi Mereka harus pakai ini Bambu Trainernya Jadi untuk steam Kemudian setelah Menjadi setengah matang Direndam lagi dengan airnya Kemudian kita tambahkan di sini air Sampai dia mendidih Baru kita akan steam lagi Untuk proses kedua Yang udah meyakinkan dia itu matang Long dilanjutkan ya Iya Nanti kita menunggu Nunggu air ini Panas kembali Ini nasi Ini baru nasi Rasanya begitu Masih Masih ori Original Tanpa aroma Tapi kita bisa bikin dia Menjadi Nah tapi aroma ini Oroma dari jalikan Nasa asam udah masuk Bisa tambahkan kita Biar lebih harum lagi Tinggal menambahkan pada waktu kita Ngaruh ini Kita tambahkan Daun panan arum Daun panan arum akan memberikan aroma Yang begitu Dia harum Cuma tidak Tidak begitu Itu keras Tidak begitu kuat Ada rasa harum Ada rasa harum Baik Tadi air yang kita panasin Kita isi dengan daun jambu klutuk Nah ini untuk merebus daging cincang Jadi daging cincang ini tinggal kita masukkan saja Jadi ini nanti kuahnya akan kita keep ya Jadi ini Kita masukkan seperti ini Dibiarkan Dibiarkan Dia matang Oke Nanti ini Ada daun jambu Ada daging cincang Dan air matang yang sudah Didih Ya Ini kita biarkan Jadi nanti airnya ini akan kita pakai Kita pakai untuk kuah Nah kalau di Dulu di desa Ini biasanya setelah selesai begini Di squeeze Dia masukkan Kalau internasional ini namanya conical strainer Ada saringan Ya colander Saringan Kemudian di squeeze Kemudian air kaldunya itu Tambahin dengan sambal meh Udah Udah jadi Jadi dia punya salad Anyangnya itu Kemudian dia punya penyon Sayurnya Dia punya kuah Nah khusus untuk hari ini Saya akan kolaborasikan Airnya ini Saya akan buat menjadi Sup Ya pulung-pulung mekuah Pulung-pulung bawi mekuah Ma Goh Gedang Nah ini Ini udah dipotong oleh Sep Jaglok Ini yang akan kita kombinasikan Nanti Sep Yoyo Yang akan memperagakan Untuk bikin pulung-pulungnya Nah ini Berapa menit direndam Nah ini Sekitar Ya sekitar 5 menit lah direndam Dan ini Karena dia dicincang Dia akan Matang dengan cepat Ini matang Bapak daun jambu kelutuk ini Membawa Aroma apa sebenarnya Sep dari kaldu ini Dia menghilangkan Bau amis Oh Amis ya Kemudian Mungkin ya Jadi saya kurang paham sih Dulu Kenapa harus jambu kelutuk Kenapa enggak daun salam Tapi memang rasanya Sepat-sepat Jadi Ada sepatnya ya Karena jambu-jambu sepat itu ya Kemudian mungkin dia Ini juga salah satu Sebagai antibiotik ya Antibiotik Sorry saya tidak ahli disana Cuman Ya ini yang Yang diajarkan dari leluhur kita Dari leluhur kita Ya ya Baik kita akan lanjutkan Proses menanak nasi Secara tradisional Nah yang dipakai ukuran Jadi pada saat ini direndam Jadi dia sudah kelihatan Jadi airnya itu sudah absorb Jadi sudah masuk dia Meresap Sudah meresap ya Kemudian Ini kita lihat Karena kita masak dengan Wood fire Dengan kayu api Kayu bakar Jadi di sini dia ada Waktu untuk proses Kemudian pada saat Anda mengangkat ini Jangan mengangkat begitu Mukanya bisa kena Jadi mengangkatnya begini dulu Biarkan Panas kesana Udah angkat Nah seperti ini Aman Sudah Jadi ini lihat Nah itu airnya Sudah mulai Simmering point ya Sudah dia mulai bubble Sudah naik Hampir 100 Tapi menurut Pengalaman kita Ini sudah siap kok Untuk dimasukkan Oke ya Kita akan masukkan ini Nasi Dan aruan kedua Ya Ya sama seperti yang pertama Atau kita akan Kasih lubang Di bagian tengah-tengah nanya Jadi prosesnya Sama seperti Waktu kita menanak Beras Sekarang sudah tengah matang Nasi setengah matang Tetap kita bikin lubang Di tengah-tengah Untuk Apa namanya Uap Uap itu merata Dari bawah Dari atas Merata Kenapa? Karena di atasnya Tertutup ya Nah kalau misalnya anda mau Pada saat ini Kalau dulu Orang-orang tua kita Diisi telur Nah itu Pasah aja sih Itu jadi sekali merengkuh dayung 230 terlambung Itu dipakai Misalnya dia mau Dia punya daging Dibungkus dengan plastik Ditaruh Itu timbungan Jumlah 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 Baik ini sam-sam yang tadi Sudah direbus Ini sudah matang Ini yang kita akan olah Kulitnya Kita akan lepas Kulitnya Ini akan kita pakai Rames Jadi dia akan menjadi campuran dari Anyang Kemudian ini ada fat Jadi ada fat Kemudian ada Meat sedikit Ini akan kita akan iris tipis Ini yang akan kita goreng Untuk menjadi daging merah Tunggu sesaat lagi ya Oke Di bagian ini Saya akan bagaimana Caranya membuat satelit Dan ini Daging yang tadi Pok loin yang tadi itu Kita haluskan Langsung dengan bumbu genepnya Kita cincang Dicampur ya seng Dicampur ya seng Dicampur langsung Sambang bumbunya langsung Kita seseling tadi sudah Seseling dengan garam rica Kita tambahkan sedikit daun jeruk Dan ini kita tambahkan Gula Gula merah Gula merah Oke Jadi seperti ini Jadi macam-macam dagingnya sama ya bisa ya Bisa sih Tapi yang paling bagus itu Bagian loinnya Karena dia jauh lebih soft Kalau bagian leg juga bisa Cuma agak keras sedikit Oke ini Siap Kita lilit ya Ada beberapa style satelit Yang saya pernah lihat Agak berbeda Cuma sama aja Cuma beda dibentuk aja Biasanya seperti ini Ini daerah-daerah Bali Timur Biasanya sebenarnya karangasem Lungkung Agak gede dia Dan dari bawah Dari bawah ke atas nih Sama dia besarnya Oh kalau sama Biasanya di daerah sana sih Pak? Biasanya di daerah sana Dari bentuk kelihatan Dari bentuk kelihatan Iya Kalau darah yanyar Bentolnya di atasnya agak gede Dan mengecil terus di bawahnya Seperti ini Beda kan? Aaaa Ya seperti itu Menu yang pertama jadi Setelah nasi Anyang udah jadi Sangat smoky Nah Hujur saya tahu Chef Ron Sangat suka dengan Pengahanan ini Frittersnya ini Mungkin kalau dikasih Tengah kilo juga Habis Ya Chef? Jadi gak usah Rapi-rapi Oke Can you imagine? Ambil satu scoop Kemudian dituang Kuah pulung-pulung Isi kerupuk Isi gorengan Tengah 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 Tengah